Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek akan jatuh pada tanggal 1 Februari mendatang Bagi masyarakat Tionghoa, perayaan Imlek tak hanya merupakan pergantian tahun menyambut musim semi Imlek juga menjadikan momen peramalan baik dari sisi karir, cinta maupun kesehatan Master Xiangyi, ahli Feng Shui dan grafik keberuntungan memprediksi Tahun Imlek 2022 merupakan tahun yang positif Lalu bagaimana penerawangan Xiangyi baik dari segi karir, politik, cinta maupun kesehatan? Berikut kita simak penjelasannya Keberuntungan Xiangyi itu hanya semacam permainan Yang dimunculkan untuk meramekan suasana Imleknya Hari-hari pada negara permainan yang munculkan keberuntungan Xiangyi Jadi Xiangyi apa yang tahun ini bagus? Nah ini menurut verisi saya sama orang lain beda Saya tidak pernah mengambil apa yang namanya, Xiangyi bagus, Hab tidak bagus, Xiangyi tidak bagus misalnya Nah itu saya tidak pakai, tapi saya lebih pada pakai metode yang beda Jadi dari hitung-hitungan saya ada 6 yang bagus Tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, kemudian kuda Lalu ada 3 yang sedang-sedang saja Yaitu si ular, si kambing, si monyet Kemudian ada 3 yang kurang beruntung Yaitu ayam, anjing, dan babi Jadi ini saya ulangi, ini suatu permainan saja Tahun ini itu ada kode, bukan kode lah ya, huruf Huruf yang berinteraksi Hurufnya itu mengarah kepada kombinasi yang ada hubungan sama mobile Ada hubungannya sama siklus uang atau barang Nah, jadi kalau misalnya ada yang heboh itu Ya, tidak jauh-jauh, pasti ada hubungan sama uang Sering sekali ada investasi bolong, segala macam Bodong ya kan Saya tidak tahu apakah tahun ini masih ada Yang jelas tidak akan jauh-jauh dari itu Nah, kemudian tahun ini ada 2-3 huruf Yang mewakili dedakan Dedakan itu bukan ledakan bom Tetapi sesuatu yang terjadi dadakan Mendadak gitu Nah, itu yang bikin heboh ya Nah, jadi itu kan bisa ambil pendekatan kemana saja Jadi banyak kemungkinan Apakah itu yang disebut bencana alam atau bencana manusia Nah, kita lihat aja Pokoknya pasti ada sesuatu yang heboh kok Sebetulnya tahun 2022 itu tahun yang bagus Tahun yang positif Kita sudah melalui tahun 2019, 2020, 2021 Itu adalah tahun-tahun yang negatif Tahun 2019 itu adalah perwujudan daripada virusnya Itu ditandai oleh tanah kecil tersebut Kemudian 2020 Nah, itu jatuh ke logam Logam air Logam mewakili paru-paru Itu membuat orang itu menjadi seperti kecelup di dalam air Gak bisa fast 2021 itu semua orang kira Ini kita sudah akan keluar dari pandemi ya Agak terkendali Eh, tiba-tiba meledak di Juli Waduh, itu sangat mengerikan itu Itu kenapa? Karena 2021 itu membawa serta gudang Jadi ada gudangnya Ada gudangnya, kemudian ada logamnya yang keluar 2022 itu sudah komplit Kalau 20, positifnya cuma 1 2021, positifnya 2 Tahun macam 2022, positifnya 3 Kalau positif sudah 3, berarti positifnya sudah komplit Sudah kuat Kalau positif yang kuat, dia akan menekan yang negatif Kita akan bangkit Sama-sama Bukan bangkit sendiri Bangkit sendiri, tidak ada guna Jadi akan bangkit bersama-sama Sesuai dengan tahun yang positif Jadi kalau positif itu berarti Ekonomi akan bangkit Kalau ekonomi bangkit Semuanya akan ikut bangkit, akan meriah Ada ledakan, ada macan Ya panas lah ya Politik itu adalah sesuatu yang paling sulit dikira Apalagi untuk ramal Diperkirakan saja susah Jadi ya memang Semua orang akan mengambil momen Ya mungkin lagi bagus katanya Ya panas, panas, panas Tahun 2022 Sebagaimana tahun-tahun yang lain Untuk orang yang tertentu Kebetulan tanggal lahirnya itu kurang Ya tetap aja kurang tanggal lahirnya bagus Terus akan bagus ya Kalau kita berpacu pada siu Lebih kurang tikus, kerbau, macan, kelinci Nah itu hubungan muda-mudinya bagus ya Terus kalau naga Naga itu harus memperhatikan hubungan Walaupun dia sedang bagus ya Walaupun dia sedang bagus ya Ular itu bagus ya Walaupun dia biasa-biasa Yang seingat saya Anjing itu bagus ya Hubungan muda-mudian bagus Walaupun dia sedang nggak bagus itu Ayam harus jaga hubungan Monnya bagus ya Kuda bagus Kambing harus jaga hubungan Jadi lebih kurang seperti itu secara gambelannya Ya itu kita lihat dari Format yang dikembangkan Menurut cakran Cui Tosu Yang mewakili Siong-siong-siong gitu loh Bisnis ada satu Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Nggak peduli bisnis apa Apabila telah dijalankan 3 tahun ke atas Bahkan 5 tahun Itu berarti anda telah cocok dengan bisnis itu Kalau bisnis yang nggak cocok nggak akan tahan Selama itu Kalau bisnis yang sama sekali baru Kamu harus mempelajari dari awal Kamu harus mempersiapkan dari awal Kamu harus membutuhkan waktu Paling sedikit 2-3 tahun Untuk Supaya bisnis itu Kamu bisa Kenali dengan baik Tahun 2022 Diprediksi Akan mengalami Peristiwa yang Tak terduga Meski begitu Ahli Feng Shui Xiangyi Menyebut Tahun ini merupakan Tahun yang positif Dan kebaikan-kebaikan Akan menutup Sisi negatif Dari tahun sebelumnya Berbagai informasi Menarik lainnya Anda bisa dapatkan Melalui poskota.co.id Atau poskotatv